Konon, suatu malam, di mana beliau melanjutkan perjalanannya ke Makkah. Beliau kelelahan dan mencari sebuah gubuk yang tak berpenghuni atau saung. Setelah mencari-cari, akhirnya beliau menemukan lampu yang sangat redup dan kecil. Akhirnya beliau tiba di suatu tempat tersebut dan memulai untuk beristirahat. Di benak beliau bertanya, kok dasar saung ini sangat lembut dan empuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalam karomah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang karomah-karomah Syekh Nawawi al-Bantani. Syekh Nawawi al-Bantani al-Jawi adalah ulama kelahiran desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Serang Banten, sekitar tahun 1813. Beliau layak menempati posisi sebagai tokoh utama Kitab Kuning Indonesia karena hasil karyanya menjadi rujukan utama berbagai pesantren di tanah air, bahkan di luar negeri. Ulama ini bernama lengkap Muhammad Nawawi bin Umar al-Tanari al-Bantani al-Jawi. Sejak kecil, beliau telah diarahkan oleh ayahandanya, Kiai Haji Umar bin Arobi, untuk menjadi seorang ulama. Ayahnya menyerahkan Syekh Nawawi kecil, kepada Kiai Haji Sahal, ulama terkenal di Banten. Setelah belajar bersama Kiai Haji Sahal, Syekh Nawawi kecil belajar kepada Kiai Haji Yusuf, seorang ulama besar Purwakarta. Ayah Syekh Nawawi al-Bantani adalah seorang pejabat penggulu. Berdasarkan silsilahnya, Ayah Syekh Nawawi al-Bantani merupakan keturunan Kesultanan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Cirebon. Yaitu keturunan putra Maulana Hassanuddin, Sultan Banten pertama, yang bernama Sunyararas Tajul Arsh. Ketika berusia 15 tahun, Syekh Nawawi al-Bantani pergi ke Makkah bersama dengan dua orang saudaranya, untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, setelah musim haji usai, beliau tidak langsung pulang ke Indonesia. Syekh Nawawi tetap tinggal di Makkah. Beliau memperdalam agama Islam kepada para ulama besar kelahiran Indonesia, Seperti, Imam Masjid Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Yusuf Sunggulawani, Syekh Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Khatib Hanbali, dan Syekh Abdul Hamid Dagestani. Tiga tahun lamanya, Syekh Nawawi menimba ilmu dari ulama-ulama Makkah. Setelah itu, beliau pun kembali ke Indonesia, kemudian beliau mengajar di pesantren ayahnya. Namun di tanah air, beliau tidak dapat mengembangkan ilmunya, karena saat itu negara Indonesia memang sedang dijajah oleh Belanda. Akhirnya, Syekh Nawawi Al-Bantani kembali ke Makkah dan tinggal di daerah Syekh Ali. Syekh Nawawi memiliki kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa. Hal tersebut menjadikan Syekh Nawawi sebagai murid terpandang di Masjidil Haram. Beliau akhirnya menjadi Imam Masjidil Haram untuk menggantikan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi yang telah berlanjut usia. Syekh Nawawi mendapat panggilan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau juga menjadi guru bagi siswa-siswa yang datang dari berbagai belahan dunia. Murid-murid Syekh Nawawi yang berasal dari Indonesia adalah Mereka inilah yang kemudian menjadi ulama-ulama terkenal di Indonesia. Syekh Nawawi juga giat menulis kitab. Beliau termasuk penulis yang banyak melahirkan karya-karya. Beliau banyak menulis kitab tentang persoalan agama. Paling tidak, 34 karya Syekh Nawawi tercatat dalam Dictionary of Arabic Print Book karya Yusuf. Beberapa kalangan bahkan menyebutkan bahwa Syekh Nawawi telah menulis lebih dari 100 judul buku dari berbagai disiplin ilmu. Sebagian karya Syekh Nawawi Al-Bantani diterbitkan di Timur Tengah. Dengan karya-karyanya ini, beliau ditempatkan sebagai Sayyid Ulam Ahijas hingga kini. Selanjutnya, kitab-kitab beliau itu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agama di seluruh pesantren di Indonesia, bahkan di Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga di Timur Tengah. Syekh Nawawi pun dijuluki Imam Nawawi kedua. Imam Nawawi yang pertama adalah Sang Penulis Syarah Sahih Muslim, Majmu Syarah Al-Muhadzab, Riyadu Salihin, dan kitab-kitab lainnya. Nama Syekh Nawawi pun termasuk salah satu ulama besar abad ke-14 Hijriyah atau 19 Masehi. Tentu ini berkat karya Syekh Nawawi yang tersebar luas dan ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Berkat kemasyurannya pula, beliau mendapat gelar As-Sayyid Al-Ulama Al-Hijas, Tokoh Ulama Al-Hijas, atau Sayyidul Hijas, Penjaga Hijas, atau Nawawi As-Sani. Nawawi kedua. Karya Syekh Nawawi pun banyak masuk di Indonesia. Hal ini tentu berdampak pada perkembangan wacana keislaman di pesantren. Sejak 1888, kurikulum pesantren mulai ada perubahan mencolok. Sejak saat itu, bidang keilmuan tersebut mulai dikaji. Perubahan ini juga tidak terlepas dari jasa tiga ulama Indonesia, yaitu Syekh Nawawi, Syekh Ahmad Khatib, dan Syekh Mahfud Termas. Karya-karya Syekh Nawawi memang sangat berpengaruh bagi pendidikan pesantren. Sampai tahun 1990, diperkirakan terdapat 22 judul tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani yang masih dipergunakan di pesantren. Selain itu, 11 karya populer sering digunakan sebagai kajian di pesantren-pesantren. Penyebaran karya Syekh Nawawi di sejumlah pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara makin memperkokoh pengaruh ajaran Syekh Nawawi. Perlu diketahui, penyebaran karya Syekh Nawawi tersebut tidak terlepas dari jasa Kiai Haji Hashim Ash'ari, salah seorang murid Syekh Nawawi yang berasal dari Jombang. Kiai Haji Hashim Ash'ari lah yang memperkenalkan kitab-kitab Syekh Nawawi di pesantren-pesantren di Jawa. Karya tafsirnya Al-Munir sangat monumental, bahkan ada yang mengatakan lebih mudah difahami daripada tafsir jala lain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang sangat terkenal itu. Sementara, kitab Kasyifatuh saja merupakan syarah atau komentar terhadap kitab fikih Safinatun Najah, karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Para pakar menyebut karya beliau lebih praktis ketimbang matan yang dikomentarinya. Karya-karya beliau di bidang ilmu akidah misalnya, Nurul Zolam, Fathul Majid. Sementara dalam bidang ilmu hadis misalnya, Kitab Tanqihul Qaul. Karya-karya beliau di bidang ilmu fikih yaitu, Sullamul Munajah, Nihayatul Zain, Kasyifatul Sajah. Adapun Qami'ud Tugiyan, Nasaihul Ibad, dan Minhajul Raghibi merupakan karya tasawuf. Ada lagi sebuah kitab fikih, karya beliau yang sangat terkenal di kalangan para santri pesantren, yaitu, Syarah Ukudul Lujain, Fibayani Hukuki Zawjain. Hampir seluruh pesantren memasukkan kitab ini dalam daftar paket bacaan wajib, terutama di bulan Ramadan. Isinya tentang segala persoalan yang ditulis secara detail, hubungan antara suami dan istri dijelaskan secara rinci. Kitab yang sangat terkenal ini menjadi rujukan selama hampir seabad. Tradisi Syarah atau komentar, bahkan kritik-mengkritik terhadap karya beliau, tentulah tidak mengurangi kualitas kepakaran dan intelektual beliau. Berkat kepakarannya, beliau mendapat bermacam-macam gelar, diantaranya yang diberikan oleh Christian Snow, yang menggelarinya sebagai Doktor Ketuhanan. Kalangan intelektual masa itu juga menggelarinya sebagai Al-Imam Wal-Fahmu Al-Mudapik, tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Syekh Nawawi Al-Bantani bahkan juga mendapat gelar yang sangat luar biasa sebagai As-Sayyid Al-Ulama Al-Hijjass, tokoh ulama Al-Hijjass, yang dimaksud dengan Hijjass ialah Jazirah Arab yang sekarang ini disebut dengan Saudi Arabia. Sementara para ulama Indonesia menggelarinya sebagai Bapak Kitab Kuning Indonesia. Selain mempunyai gelar dan karya-karya yang luar biasa, Syekh Nawawi juga mempunyai banyak murid yang menjadi ulama terkenal di Indonesia. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan uraikan lima kisah karomah beliau. Yang pertama, menjadikan telunjuknya sebagai lampu. Pada sewaktu-waktu, beliau pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuk beliau yang dijadikan sebagai lampu. Saat itu, dalam sebuah perjalanan, karena tidak ada cahaya dalam syukduf atau rumah-rumahan unta. Sementara, aspirasi tengah kencang mengisi kepalanya. Syekh Nawawi kemudian berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala, agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu, agar dapat menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis kitab. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraqil Abu Diyah Syarahmatan Bidayatul Hidayah harus dibayar beliau dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Cahaya yang diberikan Allah Ta'ala pada jari telunjuk kiri beliau itu membawa bekas yang tidak hilang. Yang kedua, melihat Kaabah dengan telunjuknya. Karumah Syekh Nawawi yang lain juga diperlihatkan di saat mengunjungi salah satu masjid di Jakarta, yaitu Masjid Pekujan. Masjid yang dibangun oleh salah seorang keturunan cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyid Uthman bin Agil bin Yahya Al-Alawi. Masjid ulama dan mufti Betawi itu ternyata memiliki Qiblat yang salah. Padahal yang menentukan Qiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Uthman sendiri. Kemudian beliau kedatangan anak remaja, yaitu Syekh Nawawi Remaja, yang menyalahkan arah Qiblatnya. Saat seorang anak remaja yang tak dikenalnya itu menyalahkan penentuan Qiblat, kagetlah Sayyid Uthman. Diskusi pun terjadi dengan seru antara mereka berdua. Sayyid Uthman tetap berpendirian Qiblat Masjid Pekujannya itu sudah benar. Sementara Syekh Nawawi Remaja berpendapat arah Qiblat Masjidnya itu harus dibetulkan. Saat kesepakatan tak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras. Syekh Nawawi meletakkan tangan kirinya ke bahu Sayyid Uthman atau merangkul dan tangan kanannya menunjuk sesuatu. Syekh Nawawi pun berkata, Lihatlah Sayyid, itulah Kaabah tempat Qiblat kita. Lihat dan perhatikanlah, tidakkah Kaabah itu terlihat aman jelas? Sementara, Qiblat Masjid ini agak ke kiri, maka perlulah Qiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke Kaabah. Ujar Syekh Nawawi Remaja Sayyid Uthman termangu dan keheranan. Kaabah yang beliau lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi Remaja memang terlihat jelas. Sayyid Uthman merasa takjub dan menyandari remaja yang bertubuh kecil di hadapannya ini telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya, Nur Bashariyah, dengan karomah itu. Dimanapun beliau berada, Kaabah tetap terlihat. Dengan penuh hormat, Sayyid Uthman langsung memeluk tubuh kecil beliau dan berjapat tangan sambil mencium tangannya. Ketika Sayyid Uthman ingin mencium tangannya, ditariklah tangan Syekh Nawawi. Syekh Uthman pun kebingungan, mengapa beliau tidak mau. Sayyid Uthman pun bertanya dan Syekh Nawawi menjawab, karena saya tidak pantas untuk bersalaman sambil dicium begitu olehmu. Karomah yang ketiga, jenazah beliau yang luar biasa. Telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi, bahkan orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya. Terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Sheikh Nawawi al-Bantani. Setelah kuburan yang genap berusia satu tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburannya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun. Tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan, seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan, kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek, masih harum, dan tidak lapuk sedikitpun. Tentu saja, pejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya, dan menceritakan, apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari, bahwa, makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis kemudian diambil. Pemerintah melarang membongkar makam tersebut. Jasad beliau kemudian dikuburkan kembali, seperti sedia kala. Hingga sekarang, makam beliau tetap berada di Ma'la Makkah. Subhanallah. Taromah yang keempat, Tidur di Lidah Ular. Cerita ini masyur di kalangan Muhibbin. Konon, suatu malam, di mana beliau melanjutkan perjalanannya ke Makkah. Beliau kelelahan, dan mencari sebuah gubuk yang tak berpenghuni atau saung. Setelah mencari-cari, akhirnya beliau menemukan lampu yang sangat redup dan kecil. Akhirnya beliau tiba di suatu tempat tersebut, dan memulai untuk beristirahat. Di benak beliau bertanya, kok dasar saung ini sangat lembut dan empuk ya? Saking lelahnya, beliau tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Kemudian tidurlah beliau dengan meletakkan tongkatnya, dengan posisi berdiri. Pagi pun datang, dan beliau terbangun dari tidurnya untuk sholat, dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah kurang lebih tujuh langkah dari tempat peristirahatannya itu, beliau menyentuh darah dari ujung tongkatnya tersebut. Dengan heran, kemudian beliau menoleh ke belakang, dan menemui ular raksasa, yang sedang beranjak pergi. Tanpa disadari, ternyata semalam beliau tidur di lidah seekor ular raksasa, dan tongkatnya, yang berposisi berdiri tersebut, merintangi kedua gigi ular tersebut. Beliau pun langsung menyebut kalimat istighfar, dan memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengucapkan kalimat kebesarannya. Karomah yang kelima, mengeluarkan buah rambutan dari tangannya. Di Makkah, beliau mendirikan tempat menganjar atau sekolah, dengan murid yang lumayan banyak. Di suatu hari, beliau menerangkan kepada para santri-santrinya, Sheikh Nawawi berkata, Sunnah Islam, kalau berbuka puasa itu hendaknya, memakan yang manis-manis terlebih dahulu. Kalau di sini terdapat buah kurma, di tempatku ada yang tidak kalah manisnya dengan kurma. Santri-santri pun menimpali, Betul Sheikh, kalau di tempat kami kurma, lalu bagaimana dengan tempat Sheikh yang tidak tumbuh buah kurma? Sheikh Nawawi menjawab, Sebentar, Sheikh Nawawi kemudian langsung menyembunyikan tangannya ke belakang tubuhnya. Santri-santri pun sangat heran, apa yang dilakukan gurunya tersebut, dan terdengar di telinga para santri-santri, suara seperti orang yang sedang mengambil buah-buahan dari pohonnya. Kemudian, Sheikh Nawawi menyuguhkan buah rambutan yang persis seperti baru, diambil dari pohonnya. Santri-santri pun sangat terheran-heran, dengan apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Nah, ini yang aku makan pertama, ketika berbuka puasa di tempatku, silahkan dicoba, kata Sheikh Nawawi sambil membagikannya kepada para santri di kelasnya mengajar. Para santri pun langsung mencicipi, dan sangat menikmati kemanisan buah rambutan, yang diberikan oleh gurunya itu. Sobat kalam karamah yang dimuliakan Allah, demikianlah tentang karamah Sheikh Nawawi al-Bantani, yang luar biasa. Kebenaran senjati hanya milik Allah SWT. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!